Ikan hiu berenang di tilam hingga mendapatkan perunggu Bapak Wisdara selamat malam berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu Charles Darwin seorang ilmuwan berpendapat kepintaran dan kekuatan sebesar apapun yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup Bercuma jika ia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan Kalimat ini terasa lebih makin berpakna dalam situasi saat ini Banyak menyangkut kita sebagai individu maupun juga gereja Maka dibutuhkan sikap saling mendukung dan hadir bersama atau istilah lainnya adalah menemani dalam menghadapi perubahan Bukankah sebagai manusia kita membutuhkan dukungan dan juga kehadiran Tuhan bahkan orang-orang di sekitar itu Bayangkan saja ketika melewati kegagalan di masa lalu Kekecewaan, kesedihan, trauma, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa Jepang memperlihatkan bahwa kita adalah manusia yang rapuh Joshua seorang yang hebat di dalam kitab suci pernah merasakannya Siapa yang tidak kenal dengan keberanian Joshua ketika diberi tugas mengintai tanah kanaan Joshua begitu yakin ada penyertaan Tuhan di mana ia memimpin Israel dalam mengalahkan orang Amalek Joshua yang diurapi Allah dan dijanjikan akan merebut tanah kanaan Serta mengalahkan bangsa-bangsa lain Namun nyatanya dengan memiliki pengalaman saja tidak cukup untuk membuat Joshua tenang di dalam menghadapi atau menatap masa depan Di dalam hati Joshua mengalami berbagai kegalauan Karena ia tahu akan menjadi pemimpin atau gembala bangsa Israel Menggantikan Musa yang adalah mentor sekaligus pemimpin rohani dari Joshua Joshua menyadari dirinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Musa Hal ini tentu membuat Joshua gentar dalam menyongsong masa depan Musa tahu akan isi hati Joshua dan menguatkan Joshua Bahwa Tuhan akan menyertai Joshua dan Tuhan tidak akan membiarkan Joshua sendirian Bahkan meninggalkan Joshua Tuhan memberikan orang-orang yang mendampingi Joshua Sehingga tidak berjalan sendiri dalam memimpin Israel Ketakutan, khawatir, dan merasa tidak layak Membuat saya juga bergumul menjadi seorang rohaniwan di GKI Citra Raya Ketika menggumuli pemanggilan sebagai rohaniwan di GKI Citra Raya Sebuah lagu rohani menguatkan saya Lagu ini sangat saya sukai Kata demi kata dari lagu ini sangat indah dan menguatkan Tuhan berjalan menyertai engkau Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan Lagu inilah yang membuat Mengingat bahwa Tuhan lah yang berjalan bersama dengan saya Jauh dari keluarga, teman, rekan sesama alumni seminari Merasa sendirian Belum lagi budaya dan bahasa di dalam kehidupan jemaat yang beragam Tetapi Tuhan tidak pernah diam Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Tuhan menemani dan menguatkan saat-saat saya merasa sendirian Tuhan tahu yang terbaik Tuhan juga tahu kerapuhan dan ketidaklayakan saya Tetapi Tuhan mau memakai saya Hal inilah yang mengingatkan bahwa bukan masalah layak atau tidak layak Tetapi maukah saya menjadi rohaniwan yang berkenan di hadapan Tuhan Yakni berjalan bersama dia, sang kepala aku Perjalanan saya ke depan saya tidak tahu persis Mungkin ada banyak rintangan dan tantangan Namun Tuhan senantiasa merengkuh kedebuan, kerapuhan saya Bahkan kerapuhan kita sekalipun Untuk berjalan bersama dengan Tuhan Dan ia tidak pernah membiarkan kita sendirian Firman Tuhan dalam ulangan fasal 31 ayat yang ke-6 berkata Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan pernah membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Firman Tuhan ini juga berlaku dalam kehidupan kita Jemaat GKI Citra Raya Yang sebagian adalah orang-orang perantau di Tangerang Pada waktu merasa sendiri Takut, khawatir menjalani kehidupan di Tangerang Ingatlah Tuhan ada menyertai Ada komunitas gereja Ada keluarga dan teman-teman yang menemani kita Dalam perjalanan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup You are not alone My church, my home Mari kita masuk ke doa Terima kasih Tuhan untuk kasih sayangmu yang tidak pernah habis-habisnya Di dalam kehidupan kami Tuhan ketika kami merasa sendiri Khawatir, kecewa, dan takut Ingatkan kami bahwa engkau selalu berserta dengan kami Dan ajarkan kami supaya boleh menjadi komunitas yang menghadirkan gamai sejahtera Yang memberikan penghiburan kepada mereka yang lemah Yang terbatas dan merasa sendirian Kiranya anugerahmu menyertai Dan kami yakin dan percaya bahwa engkau adalah Bapak yang setia Yang selalu berserta dengan setiap kami Kalau sebentar kami akan juga mendengarkan instrumen Yang akan menentukan hati kami Ajar kami untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton